Presiden Joko Widodo bersama rombongan bertolak menuju ke Brussels, Belgia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN European Union. Usai mendampingi pernikahan putra bungsunya pada akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo pada selasa pagi bertolak ke Belgia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN European Union. Kehadiran Indonesia dalam konferensi tersebut sekaligus menandai 45 tahun hubungan ASEAN dan Uni Eropa. Presiden menyebut nilai investasi Uni Eropa di ASEAN merupakan salah satu yang terbesar dan berharap dapat meningkatkan investasi Uni Eropa ke Indonesia. Kita tahu hubungan perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 2021 Sebesar 268,9 miliar USD, ini adalah yang ketiga terbesar setelah RRT dan Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih.